Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Amisyah Capricor Dengan nung 206 05 110 021 Disini akan mempresentasikan mengenai hasil Praktikum untuk Kuas yang saya buat Disini saya membuat aplikasi Yaitu aplikasi pembaca berita Atau list-list berita Disini untuk yang pertama Ada tampilan awal atau Seperti splash screen Seperti ini Kemudian Kita go Akan diarahkan ke Login Pada login Untuk login Berhasil login Ini untuk tampilan menu utama Pada tampilan menu utama Disini akan terdapat list-list berita Berita umum Berita internasional yang Tidak diberi kategori Jadi akan ditampilkan secara umum Seperti ini ada business Kemudian ada Tuntunness Ada time dan lain-lain Kemudian disini ada Drawer Drawer disini Sebagai penampil untuk menemukan kategori berita Ini ada berita dengan kategori business Kemudian ada sport Ada education Dan juga nature Misalnya kita buka sports Nah misalnya business Ini ada berita-berita tentang business Kalau misalnya kita buka aplikasinya Beritanya Akan menerus Kemudian untuk membacanya Kita klik here Maka kita akan diteruskan ke Website yang membuat berita tersebut Kenapa berita tersebut tidak langsung dilaca di Aplikasinya Karena dari API-nya sendiri Atau dari less API Jadi ini saya menggunakan News API.ylg Itu tidak menyediakan Tidak menyediakan berita tersebut Jadi hanya Mengambil beberapa informasi Dari berita tersebut Kemudian setelah itu kita kembali Ini kita kembali Dengan awal Misalnya kita ke kategori nature Dan muncul Berita-berita tentang nature Selanjutnya Di sini ada discovery Discovery ini juga sama Ini muncul berita-berita Umum Berjuang Apunya kategori-kategori Atau query yang Digunakan untuk mencari Berita tersebut Kemudian Selanjutnya Di sini ada profile Nah ada profile ini Yang mengambil Data email Yang tadi kita Masukkan ke Monology Ini menggunakan session Jadi misalnya kita look out Nanti kita akan kembali ke Menu Plugin Nah selanjutnya Untuk subscribe-nya Di sini yang pertama Ada marine Cosme Di sini seperti biasa Untuk menjalankan aplikasinya Dari awal Pada Cosme Di sini kita memanggil Welcome Screen Nah pada welcome screen Inilah yang tadi Berfungsi sebagai Splash Screen Yang menampilkan beberapa gambar Dan juga deskripsi Itu disini Kita buat List List slides Yang tadi Berbesar itu List slides Kemudian disini Kita panggil item Image Dan juga item Leader Item description Itu kita ambil dari Widget Item Nah kita simpan pada list item ini Kemudian kita akses pada Password Nah selanjutnya Disini ada Home Dari welcome screen Disini kita ke Page login Kita ke page login dulu Jadi kita ada login Disini login saya Menggunakan REST API Dari API SolidCoding.com Kemudian disini Ada page login State Yang didalamnya Disini kita Membuat dua variable Yaitu TXT Edit Penal Dan juga TXT Edit Password Nah disini Kita membuat dua Widget Yaitu Widget input email Dan juga Widget input password Nah Pada input email Seperti biasa Ini ada input email Kemudian disini Kita beli input decoration Jadi Dikin textnya Masukkan email Dan juga Label textnya Masukkan email Selanjutnya Disini ada Validator Jika emailnya 0 Kemudian kita panggil Pass email validator Itu diambil dari Package Jadi nanti Emailnya di cek Kemudian Jika 0 Atau tidak sama Dengan email yang ada Pada email validator Maka Inputan yang keluar Adalah Masukkan email yang valid Begitu juga dengan Import Input password Jika Passwordnya 0 Maka Akan muncul password Harus diisi Untuk method validate inputs Ini kita akan mengambil Stage nya Dan kita Kita panggil Method validate Kemudian disini Kita akan menyimpan Nilai tersebut Dan Kita jalankan Method do login Yang ini Kita masukkan email Dan password nya Kemudian Email dan password tersebut Akan kita cek pada API nya Kita menggunakan Mending JSON Kita encode Email dan juga password nya Kemudian Dari JSON tersebut Akan muncul Output Disini ada response Status out nya Kalau 200 berarti Oke Itu berhasil Kemudian Jika berhasil Maka navigator Nyopo Atau Kita akan diarahkan Ke halangan selanjutnya Disini Ada scape off juga Snackboard juga Yaitu Message Output nya message Message ini Nanti akan muncul Berhasil login Dan jika output sukses Maka disini Kita akan menyimpan email nya Nah Fungsi dari menyimpan email itu Nanti akan masuk ke dalam Login Dan juga Jika kita keluar dari aplikasi Terus kita masuk lagi Nanti Email kita itu akan Tersave Jadi kita tidak perlu Login ulang Nah Sedangkan jika salah Jika Respons nya itu tidak 200 Atau Misalkan 100 atau 500 Itu respons Untuk Exception Atau Error Maka Hop Jadi kita tidak Bisa masuk ke dalam Halangan selanjutnya Kemudian ini untuk Save station nya Disini kita simpan email Dan juga is login Sama dengan true Dan juga ini adalah Method Mereka terpush And remove Until Ini untuk Routenya Jadi setelah dari sini Kita akan diarahkan Ke Nih Loicet login Jadi jika login nya Berhasil Jika sedang login Ini tadi kita simpan di atas Pada Share Ah Save station Nah ini Save station ini Jika is login Maka Kita akan Kita boleh mengakses Halaman-halaman selanjutnya Dan halaman pertama yang akan diakses Adalah homepage Disini Selanjutnya Pada homepage Disini ada Terdapat beberapa screen Dan juga button navigation bar Nah Screen-screen ini Yaitu ada main Discover Dan juga profile Isinya semua adalah berita Untuk main Ada kelas main disini Bedanya Disini saya tambahkan drawer Nah drawer ini Yang beristategori-kategori yang tadi Jadi ketika kita project Ini akan diarahkan ke Halaman-halaman dari Halaman-halaman dari Berita-berita tersebut Disini ada business Or education Dan juga nature Selanjutnya disini Pada body nya Juga menampilkan Artikel Disini kita Get article Get article itu Kemudian kita Kemudian kita Ambil Panjang article Dan juga kita Dload Custom list file Jadi kita Susun Menggunakan custom list file Nah Untuk berita ini Kita ambil Melalui Yang namanya Service Service disini Kita gunakan Untuk Mengambil data-data Dari STPI tersebut Disini saya Mengambil data Dari news API.frg Disini saya Mengambil Menggunakan key saya Kemudian disini Saya memberi Query Query disini Atau key Atau kata kunci Untuk Yang insensi Karena disini Maka saya Tambahkan Maka saya Disini kita Akan get article Menggunakan Async one Dan ini adalah Tahap-tahap Untuk mengambil data Dari STPI Nah setelah itu Akan muncul Pada halaman ini Seperti ini Nah untuk News channel ini Tidak sama Dan selanjutnya Yang terakhir disini Adalah Calc profile Calc profile disini Mengambil data yang tadi Data login yang tadi Is login Get full Is login Kemudian jika login Tidak sama dengan 0 Dan loginnya itu true Maka Kita ambil Emailnya Kemudian Jika tidak Maka kita akan Dikembalikan ke page login Selanjutnya Jika kita Block out Maka kita akan Preference login Sama email yang tadi Yang sudah disimpan Pada save station Itu Pada preference Itu akan dihapus Selanjutnya Yang terakhir Disini Ada navigator push Dan remove until Disini kita tidak boleh Mengakses Halaman-halaman yang ada Setelah Halaman login Kemudian Koronobi itu Disini ada image state Dan juga dispose Nah ini untuk menampilkan Usernya Jadi disini ada user profile Untuk yang lainnya Kemudian welcome email Kita mengandung email yang tadi Kurang lebih seperti itu Dan juga disini ada button knockout Dan mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Kalau lebihnya Mohon maaf Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton